Selamat sore, saya ucapkan buat rekan-rekan dokter sekalian. Konnichiwa to Prof. Kusaka from Japan. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini untuk acara Retina Connect Indonesia Webinar. Dan acara ini didukung oleh Optik Tunggal dan DOR. Terima kasih buat teman-teman dokter yang sudah ikut berpartisipasi. Dan nama saya Sanino dan saya mewakili Optik Tunggal mengucapkan terima kasih untuk waktu dan energi yang dokter-dokter ruangkan untuk mengikuti sesi webinar pada sore menjelang malam hari ini. Pada hari ini, pembicara kita sudah ada. Dan sudah ada dokter Anggun, dokter Ari, dan Prof. Kusaka bersama-sama dengan kita. Kemudian dokter Mario yang hari ini akan bertindak sebagai moderator. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan dokter Mario untuk bisa memulai sesi hari ini. Silahkan dokter Mario. Baik, terima kasih kepada Pak Nino dari Optik Tunggal. Selamat sore kepada para peserta webinar Retina Connect. Pada sore hari ini kita akan mengadakan webinar tentang retinal surgery yang akan dibawakan oleh para pembicara yang tentunya tidak asing lagi. Ada dokter Ari Jati Kusumo dan juga dokter Anggun Ramayudanta yang merupakan staf pengajar di Divisi Fitro Retina Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM Kirana Jakarta. Dan tentunya salah satu speaker kita dari Jepang yang merupakan salah satu pediatrik retina surgeon yang terkenal di Osaka, Jepang, yaitu Prof. Sunji Kusaka dari Kindai University. Sebelum kita mulai acara, saya akan terlebih dahulu membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari dokter Ari dengan judul Fitro Surgery, Speed Control or Both. Kemudian selama kurang lebih 15 menit. Kemudian presentasi kedua oleh dokter Anggun Ramayudanta berjudul Management of Antrelatinal Brick in Retinal Detachment. Dan yang terakhir adalah Pediatric Retinal Surgery Tips and Tricks yang akan dipresentasikan oleh Prof. Sunji Kusaka. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya kira kita akan langsung masuk ke presentasi yang pertama. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada dokter Ari Jati Kusomo untuk mempresentasikan slide-nya selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Terima kasih, dokter Mario. Sebelumnya juga terima kasih untuk Optik Tunggal dan DORC International atas support-nya dalam acara ini. dan kita harapkan bahwasannya nanti selama presentasi ini dapat ada beberapa hal yang bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi para retinal surgeon. First of all, I'd like to greet Prof. Kusaka. Halo Prof. Kusaka. How are you doing in Japan? Hopefully everything is fine there, ya. Presentasi saya tentang hal ini tentang mungkin agak sedikit basic, yaitu tentang fitur surgery, bagaimana kita mengatur speed dan kontrol atau keduanya. Saya ingin terima kasih pada R.C. Mikirana, kemudian Klinik Matanusantara I-Care, tempat saya berpraktek, PT Optik Tunggal dan DORC International. Slide pertama yaitu tentang apakah fitrectomy adalah safe procedure. Jawabannya adalah yes, namun dalam perjalanannya memang suatu tindakan bedah fitrectomy khususnya ya ada risiko terjadi komplikasi baik itu intra-op maupun post-op. Dan disebutkan dalam suatu artikel bahwasannya komplikasi intra-operasi itu kurang lebih presentasinya, prevalensinya sekitar 7,8 persen. Yaitu sekitar meliputi iatrogenic tear yang paling sering, lens task dan beberapa. Dan ini adalah list dari daftar dari komplikasi yang dapat terjadi selama intra-op yaitu seperti yang saya sebutkan, ter-iatrogenic, lens task maupun iatrogenic retinal trauma dan beberapa hal yang lain sampai yang paling berat bisa terjadi di koridol superakodol humoris meskipun jarang dan beberapa hal yang lain. Dan indikasi untuk retinal surgery kurang lebih seperti yang tersebut di dalam selet ini, yaitu paling sering adalah detachment, macular hole, epitermembrane, diabetes, komplikasi dari operasi katarak seperti nucleus drop maupun aisle drop, kelainan di makula seperti vitriomacular traction dan beberapa hal yang lain. Indikasi-indikasi surgery ini kurang lebih sama dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah sakit maupun di klinik. Dan untuk memulai suatu operasi beda retina, beberapa yang basic yang harus kita sediakan yaitu adalah visualisasi yang maksimal, kemudian mesin vitrectomy yang handal, dan juga beberapa kelengkapan seperti set instrument. Untuk viewing system mungkin kita sudah pernah tahu bahwa banyak macam-macam yang tersedia, mulai dari biome, mungkin dari okulus, dan dari topcon seperti office, fork, car size juga yang cukup terkenal, yaitu dengan reset, dan juga hak straight yang hal ini yang selalu saya pakai dan selama ini yaitu dengan e-boss. Dan masing-masing dari viewing system ini mempunyai kelebihan-kelebihannya, dan memang tergantung dari individual, jadi beberapa yang memang cocoknya dengan viewing system tertentu. Konsep dasar dalam vitrectomy adalah kita harus mengetahui bahwa biasanya vitrus itu dari ada yang cair maupun ada yang solid, dan kita juga mesti harus mengenal bahwasannya pada vitrus ada beberapa tempat di mana attachmentnya terhadap jaringan intraokular itu cukup kuat seperti di vitrus base maupun di optic nerve ataupun di pembuluh darah-pembuluh darah besar. Dan prinsip dari vitrector adalah untuk membuat suatu daya sedot, daya hisap ke dalam port dari vitrectomy yang memungkinkan vitrus untuk masuk dan kita melakukan vitrus cutting. Sekarang ini vitrectomy machine yang dalam era modern ini biasanya fiturnya yang ada adalah small gauge, kita tidak lagi menggunakan vitrectomy seperti dulu yaitu 20 gauge, rata-rata 23, 25, sekarang 27. kemudian juga memiliki kemampuan untuk memberikan operasi vitrectomy dengan cutter yang cepat, high cut rate. Awal-awal dulu kita memulai vitrectomy, cut rate-nya mungkin di bawah 1.800 cut per minute, tapi dengan pertambahan dengan tahun ke tahun, dengan makin modernisasi, perbaikan dengan teknologi, sampai sekarang bisa sampai di atas 5.000, baik 10.000 sampai 16.000. dan yang penting juga adalah stable fluidi karena kita juga berharap bahwa saya mesin vitrectomy harus dapat menjaga agar bola mata kita tetap stabil, tidak collapse. Dan yang terakhir juga adalah good illumination dengan memberikan light source yang sangat terang dan bisa menyinari hampir seluruh area operasi. Ini adalah beberapa evolusi yang pernah kita alami bersama yaitu mulai dari 20G, 25G, kemudian kembali 23G, dan sekarang berkembang karena 27 gauge vitrector. Dan kecepatannya juga berawal dari sekitar 600 sampai 800 dan sekarang bisa mencapai di atas 10.000. Dan semakin besar gauge-nya, dan diameter dari alat vitrectomy juga makin halus dan makin kecilnya diameter instrumen maupun vitrectomy tersebut juga mempunyai beberapa isu. Yaitu salah satunya adalah pada small gauge issue ini yang ada dua hal memang, ada yang pro dan ada yang konsul. Yang disukai adalah bahwasannya dengan small gauge, self-sealing, sutureless, minimal as inflamasi. Kemudian yang cukup berarti buat kita adalah kita dapat memungkinkan kita untuk bekerja cukup sangat dekat dengan retina dan dengan aman. Namun kekurangannya adalah bahwasannya semakin kecil diameternya, semakin fleksibel itu instrumennya, dan menyebabkan kita juga manuver dari operasi vitrectomy juga makin terbatas. Dan selain itu juga adalah aspirasinya juga semakin lambat karena makin kecil diameter, aliran, cairan, fluid yang bisa terhisap masuk ke dalamnya juga semakin sedikit. Dan itu akan menyebabkan operasi menjadi lebih lama. Dan selain itu juga iluminasinya juga karena pipenya kecil sekali, jadi sinar yang masuk ke dalam dan untuk menyinari area operasi juga makin berkurang. Dan penting juga adalah kemungkinan hipotonei post-op. Mungkin dulu awal-awal kita 20G, hampir semuanya kita jahit sclerotomy, tapi sekarang sutureless. Dan sutureless itu memungkinkan adalah adanya kemungkinan leakage yang berakibat terjadinya hipotonei post-op. Dan tentu saja akan mengakibat beberapa komplikasi yang dapat terjadi. Ini adalah gambaran yang saya ambil dari jurnal, American Journal. Jadi bahasanya makin kecil suatu diameter dari cutter tersebut, maka jumlah vitrius atau yang masuk ke dalam cutter juga makin sedikit. Dan semakin cepat cutternya juga dikatakan bahwasannya ada istilah yang namanya duty cycle, jadi duty cyclenya juga makin menurun, di mana volume vitrius yang masuk ke dalam port juga akan semakin kecil, dan itu juga akan memperlama proses operasi vitriktominya. Dan sistem fluidik juga penting perlu kita ketahui bahwasannya yang penting adalah bagaimana bola mata dapat terjaga integritasnya, yaitu dengan melakukan suatu balance antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Dan dalam mesin-mesin vitriktomi yang awal, konvensional, biasanya yang kita atur adalah cut rate dan vakum, serta satu lagi mungkin saya terlupa adalah tinggi botol. Nah challenge-nya di sini adalah dengan makin kecilnya kids ini, maka kemungkinan terjadinya imbalance antara cairan yang masuk dan yang keluar itu adalah sangat besar jadi, dan itu memang harus disiasati dengan sistem PAM yang mumpuni, di mana dapat menjaga agar sehal terlalu dapat terjaga dengan baik. Yang diharapkan adalah adanya aspirasi yang konstan, yang berjalan dari, yang masuk ke dalam ujung cutter-nya. Ini adalah suatu perbandingan di mana apabila kita pada gauge 20, maka untuk makin kecil gauge-nya, maka kita membutuhkan tekanan infusi yang paling infusi yang lebih tinggi daripada 20G. Dan peningkatan tekanan infusi tersebut pada keadaan tertentu juga akan memberikan hal yang negatif, terutama pada mereka-mereka kasus-kasus yang dengan kelainan perfusia seperti diabetes maupun hipertensi, di mana dengan meningkatkan tekanan bola mata terlalu tinggi melalui infusi, maka akan menyebabkan perfusi dari jaringan juga akan terganggu. Dan itu tentu saja tidak menguntungkan untuk kasus-kasus tertentu. Dan namun dalam saat ini ada beberapa hal yang dilakukan suatu improvement pada small gauge vitrectomy ini. Beberapa vendor atau beberapa pabrik telah memberikan beberapa perbaikan, diantaranya adalah sclerotomy dengan metode insersi ada yang perpendicular maupun angle, di mana diharapkan dapat memberikan suatu sutrus dan luka operasi yang kedap sehingga tidak menyebabkan dipotoni. Kemudian optimizing dari flow rate, termasuk perbaikan dari iluminasinya dengan beberapa sumber cahaya, mulai dari LED, sinon maupun light source. Dan juga yang penting adalah karena makin kecilnya gauge itu adalah instrument itu makin fleksibel. Jadi agak menyusahkan. Dan dalam hal ini beberapa tahun terakhir sudah dilakukan beberapa improvement seperti rigidity-nya, jadi lebih rigid dan memungkinkan membantu kita operasi dengan lebih baik. Mesin yang selama ini kita gunakan, baik di RSCM ini maupun di tempat saya berpraktek, yaitu DocEva yang terbaru. Dia mempunyai beberapa fitur seperti vitrectomy dengan 20-27G, cutter-nya bisa sampai 16.000 cut per minit dengan TDC, twin dimension cutter, dengan yang penting ada duty cycle-nya 92% cukup tinggi, dan ini mengakibatkan flow yang masuk ke dalam cutter, yaitu fiturus-fiturus yang bisa kita hisap masuk ke dalam cutter, sangat maksimal. Jadi tidak ada lag di mana tidak ada waktu cutter-nya tertutup, tetap saja ada flow yang masuk sehingga mempercepat proses operasi. Dan yang penting juga adalah adanya fitur automatic IOP control, di dalam ini juga peluang mata akan tetap terjaga, integrated laser, dan juga seperti cataract surgery, juga yang menguntungkan adalah kita tidak perlu menyediakan dua buah handpiece, karena satu handpiece bisa dipakai untuk veco maupun endofragmentasi. Sistem yang penting dalam mesin ini adalah sistem pump-nya, jadi ini bukan suatu peristaltic maupun venturi, tapi dapat menyediakan baik tipe untuk flow maupun vacuum mode, jadi dua-duanya dapat kita temukan dalam mesin ini, dalam satu mesin ini, dan juga yang menguntungkan adalah adanya respon vacuum yang cukup cepat, sehingga operasi juga bisa berlangsung dengan cepat, tidak, jadi tidak terlalu lama-lama. Jadi biasanya kita gunakan vacuum mode, terutama untuk core vitrectomy, ataupun melakukan mechanical EVD, detach the hyaloid-nya, dan kemudian untuk flow mode, biasanya kita set untuk pekerjaan-pekerjaan, kalau kita melakukan tindakan vitrectomy peripheral, atau vitreo-saving. Ini gambaran dari cutter-nya, TDC, jadi ada dua blade di ujung port-nya tersebut, sehingga memungkinkan port selalu terbuka, dan menyebabkan vitreo juga akan masuk lebih banyak. Jadi, dan kecepatan cutter-nya juga bisa lebih meningkat, dari 8 ribu cut per menit menjadi 16 ribu cut per menit, sehingga keuntungannya adalah traksi juga akan jauh menurun, bila kita bekerja di dekat retina, dan menyebabkan operasi juga lebih aman. Ini gambarannya kalau dengan antara yang blade atau cutter yang konvensional dengan yang TDC. Jadi, kita lihat di gambar yang paling bawah, bahwasannya cutter-nya, open port-nya itu selalu terbuka, jadi akibatnya adalah vitreo selalu masuk, dan selalu terisap masuk ke dalam cutter. Jadi, lebih cepat untuk melakukan suatu tindakan vitrectomy. Ini adalah grafik yang membandingkan vakum response time, dan dibandingkan dengan platform yang lain, dan disini juga menunjukkan cepatnya vakum rest time-nya. Dan yang penting dalam ini adalah pada mesin ini khususnya, yaitu kita bisa mengontrol, yaitu cutter-nya, kita bisa set sampai mulai dari yang low, 1 ribu cut per menit, sampai yang maksimum 16 ribu per menit, sehingga kita mendapatkan duty cycle yang maksimal, kemudian kita juga bisa kontrol tekanan intra-opular-nya, dan juga penting adalah kita bisa atur antara flow mode dan vakum mode di dalam waktu intra-operasi, sehingga kita bisa melakukan suatu tindakan operasi sesuai dengan prosedur yang akan kita lakukan, apakah kita main di core atau kita main di perifer. Trocarnya juga kurang lebih seperti ujungnya, seperti MVR, kita kalau dulu terbiasa dengan waktu operasi 20G, ada MVR bleed, kurang lebih seperti ini, dan memungkinkan kita melakukan pemasangan dengan tidak perlu daya dorong yang terlalu kuat, dan self-sealing yang terutama, dan tersedia antara 23, 25, dan 27. Wound healing pernah dilaporkan bahwasannya makin kecil gauge-nya, ya wound healing makin cepat, katanya bisa sampai healing total bisa sampai 9 hari, kalau dibandingkan dengan conventional sclerotomy, 20G itu membutuhkan waktu sampai 6 minggu. Dan aksesoris yang biasa saya pakai pribadi, ya dalam ini ada seperti forcep, end gripping, kemudian scissors, vertical, LM blue, laser, directional, dan diaterminya. Berikut kita sedikit video, ini adalah pasien dengan diabetes retropathy, operasi menggunakan cutter 27G, 3-dimensional cutter. Ini kita perlu buka tip dari valve-nya untuk memungkinkan selang atau tubing dari infusenya flow-nya secara maksimal, jadi sesuai dengan diameter dari gauge 27G-nya. Dan ini kita lakukan vitrectomy, kita bisa lihat di bagian belakangnya ada preretinal hemorrhage dengan gambaran heart exudate di darah makula. Ini saya coba untuk melakukan mechanical PVD, kita lihat bahwasannya itu ada darah yang terperangkap di subhyaloid, dan kita tahu pada diabetik memang melakukan mechanical PVD kita harus hati-hati, dan kita tahu bahwasannya terjadi vitrius-nya atau hyalit-nya cukup biasanya melekat erat dengan vitrius, dengan retina, sehingga kita memerlukan beberapa kali upaya, sampai kemudian kita lakukan adanya pelepasan hyalit yang total, dan ini pada saat tertentu terjadi kita bisa lakukan suatu potong hyalit-nya dan kita bisa aspirasi darahnya. Namun, tetap pada kasus ini kita bisa lihat PVD-nya masih belum komplit dan itu tetap kita upayakan terus, coba pelan-pelan, dan pada akhirnya bisa dilakukan PVD secara lengkap, dan ini kita coba tetap tarik lagi, saya coba tarik ke anterior, dan PVD-nya bisa terjadi dengan baik. Dan beberapa hemorrhage bisa kita lakukan di atrium maupun dengan aspirasi, dan kita lihat ini adalah laser probe-nya dari endolaser probe pada 27K, sangat kecil sekali, namun cukup fleksibel dengan curve, jadi kita mungkin untuk melakukan laser di dalam intra-okera dengan baik, kita bisa arahkan kemana kita akan melakukan tindakan laser. keroperasi, jadi karena dia cukup kecil, jadi ini saya lihat bahwasannya self-sealingnya cukup baik dan tidak menemukan suatu kebocoran maupun tidak perlu suatu tindakan penjahitan. Berikutnya adalah suatu kasus dengan retinal detachment pada seorang laki-laki, di sini saya menggunakan katar 25, dan kita bisa lihat di sini saya melakukan tindakan vitriose-saving di darah perifer dengan flow-saving mode dan kita lihat bahwasannya retina di belakangnya juga tidak terlalu fluktuatif, cukup stabil dan aman dan untuk memberikan retina perifer-nya. Dan sampai dirasa bersih di darah ternya, vitriose-nya kita yakin tidak ada lagi, kita lakukan tindakan standar seperti biasa dengan menggunakan fluid needle untuk melakukan fluid air exchange. Kemudian kita lakukan sampai kemudian kita dapatkan retina yang flat di posterior dan kita lanjutkan dengan tindakan laser. Di akhir operasi pasien ini saya berikan tamponade gas SF6. Ya. Ya. berikutnya ini adalah suatu kasus yang lain juga yaitu seorang laki-laki dengan proliferatif diabetic retinopathy dengan vitriose hemorrhage. Kita lakukan tindakan operasi untuk membersihkan vitriose-nya dulu dan kita lihat di sini dengan cutter maksimal dan vakum 600 ya, 650 ya. Kita bisa lakukan tindakan corvitrectomy dengan cepat ya. sampai bersih vitriose-nya. Kemudian karena di sini pasien terlihat di background sana terdapat diabetic macula edema dengan adanya heart exudate dan sekitar makula dan terlihat bahwasannya permukaan makulanya juga lebih agak wrinkling jadi seperti pucker maka berikutnya saya putuskan untuk melakukan tindakan LMP-link kita suntikan LMP-blue kemudian kita lanjutkan dengan tindakan dengan dengan forcep forcep 25 kita lakukan tindakan LMP-link dikatakan beberapa studi mengatakan bahwasannya pelakuan tindakan LMP-link pada diabetic retrial pati dapat mengurangi perburukan dari diabetic macula edema pada post-op secara post-operatifnya dan dilakukan tindakan laser ini pasien seorang wanita dengan epiretinal membrane dengan diagnosis awal premakular fibrosis kita lihat disini kita lakukan tindakan vitrectomy kemudian kita suntikan ILM blue lagi sepertinya kalau kita lihat di layar memang tidak terlalu tampak jadi karena memang bukan ILM yang tampak disini tapi itu masih ada epiretinal membrane epiretinal membrane tidak menyerap ILM blue sehingga memang tidak terlihat warna biru pada permukaan retinanya kita angkat dulu dengan forcep epiretinal membrane dan setelah itu kita lanjutkan lagi dengan ILM blue lagi biasanya saya ulang lagi ulang lagi dengan ILM blue dan biasanya setelah yang kedua ini baru kita bisa lihat area-area dimana yang masih ada ILM sebagian ILM sudah tidak ada mungkin waktu mengangkat epiretinal membrane ikut terangkat juga jadi pada sini kita melanjutkan untuk melakukan tindakan ILM blue yang berikut yang berikut ini adalah kasus-kasus yang saya temui beberapa minggu terakhir ini yaitu IL drop akibat dari operasi katarak mungkin dengan PCR tapi waktu memasang IL-nya kurang visualisinya baik dan biasanya untuk mengangkat IOL saya menggunakan cutter kita menggunakan vakum saja diangkat ke anterior kemudian kita sambut di atas di luka cornea dengan saya coba kait dengan Sinski di haptiknya dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan lensanya menggunakan lensa dengan forcep MacPherson seperti itu yang penting dalam kasus ini apabila kita menggunakan mengeluarkan lensa melalui anterior maka akan terjadi luka yang besar dan kemungkinan terjadi hipotoni sangat besar terjadi untuk menghindari hal tersebut kita jangan lupa kita bisa set untuk tekanan bola matanya secara otomatik jadi mesin akan mengontrol agar bola mat tidak kolaps hal yang lain juga pada kasus katarak misalnya terjadi PCR kita lihat di sini masih terhadap sisa korteks dan kalau misalnya ada mesin vitrectomy tersedia kita bisa lakukan tindakan parasplana vitrectomy anterior yang melalui parasplana untuk membersihkan sisa korteks seringkali kalau kita sudah sisa kortek susah kalau kita akses dari luka kornea bagian depan tapi kalau dari belakang kita bisa lakukan dengan mudah dan bola mata relatif jadi kita tidak perlu membuka luka kornea dengan lebih lebar mungkin itu sedikit dari saya sebagai summary jadi small gage vitrectomy memberikan beberapa keuntungan seperti sutures lens inflamasi dan operating time yang sangat singkat dan beberapa teknologi terakhir seperti duty cycle dan kathritnya yang tinggi juga memungkinkan kita melakukan suatu prosedur dengan aman dan terkontrol dan hasil yang maksimal bisa kita peroleh terutama apabila kita juga harus melakukan seleksi pasen dengan baik sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Ari Jati untuk presentasinya yang sangat menarik tentang operasi bedah vitro retina yang tentunya sangat berkembang sekali dulu zaman saya waktu residen masih menggunakan cutter 20G namun sekarang sudah sampai 27G yang tentu saja sangat bermanfaat buat kita sebagai surgeon tentunya sebelumnya sebelum kita berlanjut ke pembicara kedua saya akan mengumumkan sedikit kepada para peserta bahwa jika ada pertanyaan silakan langsung mengetikan pertanyaannya di kolom Q&A karena nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab dan akan kita bahas di acara di akhir acara dan untuk absen pada acara ini absen akan secara otomatis kita absen dari hasil dari pada saat dokter-dokter sekalian registrasi tentunya nama-nama dokter sekalian sudah ada di database kami sehingga nanti untuk sertifikat juga akan secara otomatis diberikan berdasarkan registrasi demikian untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke pembicara kedua yaitu dokter Anggun Ramayudanta yang berjudul Management of Antrial Retinal Break in Retinal Detachment dokter Anggun adalah staf pengajar Divisi Vitro Retina Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Cipto Mangunkusumo Hospital Kirana tanpa berpanjang lebar lagi kepada dokter Anggun saya persilahkan untuk mempresentasikan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semuanya I would like first greeting to Profesor Kusaka thank you for joining our webinar and okay I will talk in bahasa but my slides completely in English so yeah jadi suara ini saya akan membawakan mengenai management of anterior retinal break in retinal detachment 2011 I have a good opportunity to join Profesor Kusaka klinik and OT in Kinki University for for three months so it's very good opportunity I learn much about pediatric retina with him ya jadi ini adalah chart Amser Rubois chart kita biasa temukan ini di poliklinik ya ini dikatakan ini adalah satu loss of retinal art kenapa? karena sudah banyak orang tidak mau menggambar lagi menggunakan chart ini kalau kita berbicara mengenai anterior part dari retina maka kita akan berbicara mengenai anterior dari equator kita lihat di titik warna di titik warna putih ini ini adalah equator kemudian jarak dari makula ke equator itu sekitar 6 diameter atau 9 millimeter dan dari equator menuju ke arah yaitu yang lingkaran merah ini sekitar 6 millimeter atau 4 diameter dan kalau kita lihat ini adalah suatu gambar lambang dari retinal break dimana diberi warna merah ini berarti kalau kita membaca hal ini ini berarti retinal break lies on the anterior equator apa isu yang ada pada anterior retinal break isunya ada dua yang pertama di klinik yang kedua di meja operasi link off rule sangat penting saya pikir kita dalam mencari retinal break harus sekali memperhatikan link off rule sehingga kita bisa cepat untuk mendapatkan break yang ada di sebelah mana kemudian kita menggunakan indirect ophthalmoscope sehingga kita bisa mendapatkan view yang luas with or without scleral indentation apabila ini sulit kita bisa menggunakan satu lagi tool yaitu three mirror lens selama vitrectomy maka isunya adalah kadang-kadang anterior break ini memerlukan support anterior seperti adanya buckle kemudian kita juga harus melakukan indent selama operasi untuk melihat atau untuk meraih break yang ada kadang-kadang sampai operasi selesai pun kita tidak dapat di mana retinal breaknya dan satu isu lagi adalah lens touch di mana kadang-kadang kita harus menyebrang dari temporal ke nasal nasal ke temporal sehingga mau tidak mau kadang harus menyentuh lensa ini link off rule 1971 jadi kita lihat disini bahwa apabila kita contoh nomor satu apabila ada konfigurasi retinal attachment seperti itu maka robekannya akan berada di superior 98% berada di superior kemudian kita lihat nomor tiga apabila ada konfigurasi seperti itu di mana retinal attachment tidak melebihi tinggi daripada optic nerve maka 95% adalah di inferior retinal breaknya hal ini sangat membantu dalam mencari retinal break pada kasus-kasus di poliklinik ini yang bisa kita kerjakan yaitu indirect ophthalmoscope dengan indentation atau dengan menggunakan trimirer untuk mencari anterior retinal break satu yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penekanan-penekanan terhadap bola mata adalah hati-hati terjadinya vagal reflect prosedur apa yang bisa kita kerjakan ketika kita mendapatkan kasus dengan anterior retinal break ada tiga yang bisa kita kerjakan pertama pneumatik retinopeksi yang kedua kita buckle surgery yang ketiga adalah vitrectomy dengan atau tanpa encircling band baik pneumatik retinopeksi adalah suatu prosedur yang tidak memerlukan insisi ya ini adalah menyuntikkan gas ke dalam ruangan intrafitreal gasnya dapat berupa SF6 ataupun C3F8 kemudian diikuti oleh tindakan cryo pada bola matanya berikut adalah pasien selection adalah pasien yang baik untuk dilakukan retinopeksi pneumatik retinopeksi yang pertama adalah berada di superior jadi diantara jam 4 dan jam 8 kemudian bila ada multiple maka multiple break maka dia tidak melebihi dari satu clock apart yang eksklusinya adalah yang kandidat yang tidak baik untuk pneumatik retinopeksi adalah adanya inferior breaks kemudian terdapatnya kekeruan media adanya PVR yaitu grade B atau lebih buruk dan kemampuan pasien untuk positioning tidak mampu pasien untuk melakukan positioning inilah tekniknya dimana pasien pertama diberikan bisa subtenon injection ataupun subconjunctival anesthesia kemudian kita melakukan visualisasi dengan menggunakan indirect ophthalmoscope kita bisa melakukan cryopeksi dengan petunjuk dari indirect ophthalmoscope tadi setelah itu kita melakukan parasintesis dan kemudian menyuntikkan gas SF6 ataupun C3F8 dan meminta pasien untuk melakukan posturing 7-14 hari bagaimana outcome-nya reattachment dikatakan bahwa single operation reattachment pneumatik retinopeksi 82,5% visual outcome-nya tergantung pada bagaimana keadaan makula ketika kita mengerjakan tindakan tersebut pada makula yang on maka 80% akan mencapai visus lebih baik dari 20 per 50 sedangkan apabila makulanya off atau sudah terangkat ketika kita melakukan tindakan maka final VA-nya adalah 73,6% prosedur yang kedua yang bisa kita kerjakan adalah dengan buckle surgery ini adalah suatu tindakan di retina yang paling tua sekitar 6 dekade sudah 60 tahun yang lalu pasien manakah yang best candidate untuk dilakukan scleral buckle adalah pasien-pasien yang masih muda pasien yang fakik medianya jernih yang tidak terdapat PVD maupun tidak terdapat PVR indikasinya adalah kasus-kasus retinal dialysis very anterior breaks dimana kita waktu mendapatkannya saja susah break-nya di poliklinik kita harus menggunakan trimirror atau bahkan harus indentasi kemudian adanya latis di daerah anterior jadi indikasi ini semua harus berada di daerah anterior equator outcome-nya bagaimana nyata single operation reattachment lebih bagus daripada pneumatik retinopexy dalam 20 tahun follow-up didapatkan success rate sebesar 95% dengan reoperasi adalah 13-23% dengan median visual equity rata-rata mencapai 6 per 12 visusnya oke kita lihat ini jadi saya akan melakukan buckle surgery dibandingkan pneumatik retinopexy bila satu adalah terjadinya inferior break adanya multiple break dimana dia terpisah satu o'clock apart atau yang ketiga adalah sudah terdapatnya pvr jadi ketiga indikasi ini akan saya akan mengerjakan buckle surgery dibandingkan pneumatik retinopexy berikut ada video berikutnya Ini adalah, saya akan ulang dulu sebentar, ini operasi bakal surgery. Pertama kita mengerjakan peritomi, 360 derajat, kemudian kita akan kait ototnya, 4 otot rektus. Kita pasang encircling band dan masukkan sleeve. Setelah itu kita rapikan sleeve-nya, kita tarik supaya tidak terlalu kendor. Kita buat anchoring. Dan ini bagian paling penting yaitu kita melakukan external drainase. Kita mengeluarkan subretinal fluid dari belakang. Sebelum kita memasukkan tire ini, setting tire, sebenarnya ada satu tindakan yang tidak ada dalam video yaitu kita melakukan kriopeksi terlebih dahulu. Setelah kita melakukan kriopeksi pada daerah retinal break, yang kita lihat dengan menggunakan indirect, baru kita melakukan inserting tire. Dan kita masukkan encircling ke dalam rail yang di atas tire tersebut. Setelah selesai, kita melakukan parasintesis. dan kita inject SF6 ke dalam intrafidrial. Baik. Kapan kita harus menghindari atau bukan buckle yang kita pikirkan pertama kali? Bila ada media opacity, di mana kita tidak dapat melihat bagian dalam melalui indirect. Kemudian posterior break, tidak akan mungkin dicapai oleh buckle. Skleral thinning. Takutnya waktu kita jahit, robek skleranya. Dan apabila sudah terdapat PVR, ini terutama PVR sudah grade C ataupun grade D. Prosedur ketiga yang bisa kita kerjakan untuk kasus anterior break adalah vitrectomy. 1970, Robert McHammer pertama kali melakukan vitrectomy dengan menggunakan 3 port. Waktu itu kalau tidak salah gagenya 19 gauge. Vitrectomy memiliki teknik yang cepat, yang aman, apalagi dengan sekarang semakin kecil gagenya. dan suatu hal yang lebih terkontrol. Yang kita kerjakan pada vitrectomy adalah kita menghilangkan semua tarikan, menghilangkan semua vitreus, baik itu anterior, posterior, maupun tangensial. Dan kemudian kita mengevakuasi cairan yang terdapat di daerah subretina. Ini adalah kasus-kasus yang biasa kami kerjakan untuk vitrectomy. Ini ada traction retinal detachment, vitreo-macular traction, giant retinal tears, posterior retinal break, macular hole, kemudian IOFB, vitreous hemorrhage, kadang-kadang kita mengerjakan juga vitreous biopsi, dan kasus endophthalmitis. Ini adalah video mengenai combine surgery, yaitu vitrectomy dengan unshercling band. Ya, oke. Pertama kita mengerjakan dulu langkah buckle, memasangkan encircling. Seperti tadi juga sama, pertama kita lakukan buka otot, buka konjuktiva, kemudian kait otot, kemudian kita pasang anchoring. Kemudian kita masuk ke dalam, kita pertama mengerjakan mechanical PVD untuk membuat suatu complete PVD. Ya, ini saya menggunakan 23 gauge. Kemudian kita core vitrectomy, bersihkan sehingga semua vitreous. Kemudian, ini adalah retinal break-nya, kita lihat ada yang putih-putih itu, itu adalah saya buat tanda dengan menggunakan endodetermy. Setelah itu saya lakukan fluid air exchange. Kemudian saya mengerjakan laser di sekeliling retinal break. laser yang saya gunakan power-nya, biasanya 180 dengan durasi 200. Dan terakhir saya injek silicon oil sebagai tamponade. fitrectomy isu yang ada adalah with or without encircling band. Kapan kita pasang band, kapan kita tidak usah pasang band. Sekarang orang sudah mulai agak males pasang band, semua tidak usah dipasang band lah, biar cepat. Padahal data menunjukkan. Inferior break detachment, 90% lebih baik kalau kita pasang encircling band. Pasien dengan high risk for PVR post-operative, di mana retinal break-nya cukup besar, PVR-nya di pre-operative, cukup banyak. Atau apalagi pasien dengan fitrus hemorrhage, maka fitrectomy kombinasi dengan bakal memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan fitrectomy saja. Pasien sedofakik, ini paling sering kami temui. Pasien datang, habis operasi katarak, datang ablasio. Kita langsung operasi. Saya, kita pasang band, dan kita operasi. Ini data yang baru, 2020, oleh Primary Retinal Detachment Outcome Study. Multicenters Retrospective Study. 893 pasien di follow-up selama 90 hari. Dikatakan bahwa single surgery anatomic success pada kasus dengan kombinasi memberikan hasil yang lebih baik daripada pasien yang hanya dengan fitrectomy alone. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa mungkin kita lebih baik capek di awal dengan memasang encircling band, daripada kita capek di belakang. Ketika sudah di-detach, baru kita pasang encircling band. Jadi, first-nya in managing anterior retinal break dengan fitrectomy prosedur adalah fitrectomy dengan ataupun buckle itu appropriate masin untuk memanage anterior break. Encircling band akan memberikan suatu hasil yang lebih baik pada kasus-kasus tertentu. Scleral indentation atau scleral depression itu sangat penting untuk kita bisa melihat, mendapatkan, mengakses anterior part dari retina. Kita bisa untuk melihat retina, robekan retina, membersihkan vitreous perifer, melakukan laser, tapi dengan hati-hati komplikasinya adalah tetap terjadinya lens touch. Itu adalah suatu tindakan yang kita perlu suatu latihan. Kita bisa minta tolong fellow, resident, atau nurse untuk melakukan scleral depression. Kita tinggal kasih arahan. Kanan sedikit, ke belakang sedikit, ke arah jam 9, ke arah jam 10. Kemudian kita menggunakan using endodetermi juga. Seperti tadi saya sudah perlihatkan di video sebelumnya. Kenapa? Saya selalu menggunakan endodetermi untuk memberikan tanda di retinal break. Karena begitu kasusnya ini adalah kita mau melakukan flood air exchange, maka kadang-kadang kita kehilangan suatu view. Dan ini akan berbahaya sekali, karena kita bisa saja nanti ke arah retina, sedotnya, kemudian bisa menyentuh hal-hal lain. Dan kita bisa juga suatu petunjuk ketika kita mengerjakan laser. Maka jalan keluarnya adalah kita bisa melakukan bimanual fitrectomy, yaitu dengan sandy layer lamp. Atau yang kedua adalah dengan ada suatu device, yaitu illuminated plus laser yang terdapat dalam satu device, sehingga tangan kita satunya menjadi lebih free, dan kita bisa melakukan indentasi sklera by the surgeon. Ini adalah suatu device yang kami punya, alat yang kami punya di kamar operasi kami di Kirana, supported by DORC. Yang pertama adalah directional laser probe, ini yang biasa kami pakai. Di sini kita lihat, di sini kita membutuhkan asisten needed, kita butuhkan tangan asisten untuk melakukan indentasi pada sklera. Di tangan kanan operator, ini adalah lampu, di tangan kirinya ini adalah laser. Sedangkan pada gambar B, di mana device-nya bernama illuminated step laser probe yang curve, karena bentuknya dia tadi curve, seperti Dr. Ari pernah tunjukkan, maka kita hanya memerlukan satu tangan untuk laser dan lampu, dan satu lagi tangan kita bisa mengerjakan untuk sklera depression. Dan kita tidak membutuhkan asisten untuk melakukan indentasi sklera. Baik, ini ada satu video, video terakhir ini. video terakhir ini. Kebiasaan saya adalah membuat injeksi stroma, adrenalin, kemudian menggunakan mechanical VVD, melakukan mechanical VVD, melakukan corvitrectomy. Saya mencoba untuk membersihkan, tapi ternyata saya harus membuat break, iatrogenic break, di jam 12, saat itu, vitreous perifera terlalu keruh, tapi ternyata waktu saya cutting, retinanya yang ikut naik. kemudian saya melakukan endodiatermi untuk memberikan tanda di semua retinal break, kasus ini ada 6 retinal break. Ini kalau kita lihat di break yang sebelah nasal, ini sudah pernah dilaser, tapi kemudian robek kembali. dan ini adalah retinal break, iatrogenic retinal break, di jam 12 yang tadi saya buat. Dan, ya, kita coba, kemudian saya melakukan flood air exchange. dan saya memberikan laser, kita lihat di sini probenya adalah direct probe, di mana ini probenya yang bisa lurus dan bengkok, ini kita lihat, dia bengkok tadi 90 derajat, kemudian saya buat lurus, kemudian saya laser daerah inferior, juga saya buat bengkok kembali, dan tangan kiri saya ada lampunya. Ini yang di sebelah nasal tadi, power yang saya pakai, 180 dengan PEM 200. Ketika saya akan mengerjakan laser di jam 12, maka saya akan mengganti laser saya. Saya melakukan indentasi dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri saya, ini adalah probe lasernya. Kita lihat probe lasernya kecil, ujung di depannya adalah laser, di belakangnya sedikit adalah lampunya, dan kita lihat ini. Dengan indentasi yang saya sekerjakan sendiri, maka saya bisa mengatur seberapa kuat saya menekan sklera. Saya bisa melakukan laser sambil menekan, dan tidak perlu teriak-teriak ke asisten. Kita lihat, ini jejas lasernya di jam 12, di anterior sekali. Ya. Kemudian saya pindah ke daerah inferior, di daerah inferior juga di sebelah anteriornya saya laser dengan indentasi yang saya kerjakan sendiri. Ya, saya menyenangkan sekali ini. Bisa indentasi sendiri dan melakukan laser sendiri. baik, setelah cukup, sudah cukup, maka kami melakukan, saya melakukan lagi silicon oil untuk tamponade. baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengundang pada yang ada di ruang Zoom ini untuk bisa hadir di webinar kami, yang akan dimulai di bulan Juli. Ini adalah suatu series webinar, jadi akan terdapat beberapa webinar. Nanti akan kami umumkan mengenai detail acaranya. terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Anggun untuk presentasinya tentang bedah vitri retina untuk manajemen antre retinal break pada retinal detachment. Kepada para peserta, saya umumkan sekali lagi bahwa pertanyaan akan disampaikan melalui ketikan yang bisa diketik di kolom Q&A, jadi bukan di kolom chat. Mohon sekali lagi, kalau ada pertanyaan, diketiknya di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Itu saja pengumuman dari saya. selanjutnya, tanpa memperlambah waktu, karena waktu juga sudah lewat. Jadi, and now, we would like to invite our distinguished guest speaker from Japan, Prof. Sunji Kusaka. Prof. Sunji Kusaka is a professor and chairman of Department of Ophthalmology, Kindai University Faculty of Medicine, and Sakai Hospital, Osaka, Japan. I once was attached to him on 2014 and learning a lot from Prof. Kusaka about pediatric retina surgery. And now, Prof. Sunji Kusaka will also give us more tips and trick about pediatric ventral retinal surgery. Without further ado, please, Prof. Kusaka, give your talk. Thank you. Thank you very much, Mario. Can you hear me? Yes, clearly. Okay. So, it's my great honor to be able to speak to all of you in Indonesia. By the way, I like Indonesia very much. I have been to Indonesia four or five times. It's a lovely country. Today, I'd like to talk about the treatment of pediatric ventral retinal diseases. And let me try. Yes. Yes. I hope you can see my slide. And so, I'm from Osaka, Japan. It's located in the central part of Japan. Now, the weather is good. It's in the middle of rainy season in Japan, but today, it's exceptionally good weather with the highest temperature around 27. So, to me, it's perfect. Okay. So, this is my financial disclosure, but nothing is relevant to my talk today. So, pediatric ventral retinal diseases, which requires surgical treatment include ROP, fever, cold disease, and so on and so on. Because of the time limitation, I cannot talk all of them, and I just want to limit my talk to the first three diseases. The first one is ROP. As you know, ROP is a leading cause of blindness in children all over the world. it is estimated that at least 50,000 patients go blindness due to ROP. And unfortunately, Indonesia is regarded as one of the high-risk countries which premature babies have higher risk of going blindness. also in Japan, the number is still ROP. This slide shows the international classification of ROP. As you already know, from stage 4a to stage 5, the retina is detached and the surgical treatment is indicated. By the way, ICROP ICROP means the international classification of ROP will be revised within a year or two. This picture shows, this picture was taken in January this year. We are discussing how to revise the international classification. The major difference will be some improved further division of stage 5 ROP and some new knowledge especially regarding the anti-vejo treatment which was not present at 2005 when the ICROP II classification was published. At stage 4A there is some partial tractional detachment excluding the macular. Stage 4B macular became off and stage 5 the retina is totally detached. So let's look at how we should do vitrectomy for stage 5. on the left panel you can see in the lens at 36 weeks post conceptional age you can see there's some red component of the membrane but if you would wait 6 more weeks at 42 weeks PCA now the membrane become white which means the vascular activity has been reduced already so at 36 weeks PCA we should not do surgery because vascular activity is still high so in this condition you might have higher chance of reading during the surgery or re-pro reparation after the surgery so this is the case of stage 5 ROP coming from overseas not from Indonesia but nowadays in Japan fortunately we rarely see stage 5 ROP so but we still have some patients coming from overseas so at this point we should remove the lens first and to remove the membrane from the detached retina without damaging the retina is a very challenging task and we should remove as much as membrane as possible but be careful if you try to remove especially in the peripheral membrane you might have a retinal break if you have a retinal break in this kind of surgery that means the end of the surgery it's very difficult to reattach the retina at this point so five days after surgery I couldn't see the fundus very well but six months after the surgery patient came back to my clinic and I was glad to see the both fundus the retina was completely reattached after two years she again came back and mother told me that she can recognize color and she can play with toys so the parents were very satisfied with the surgical result but I cannot take stage five ROP in all the cases my success rate is around half percent as you can see on the left panel and if you look at my functional result only one-third of the reattached I achieved 0.01 or better 0.01 or better visual acuity is regarded as ambulatory vision which means that patient can walk around with white stick without too much difficulty that's the goal of the treatment of stage five ROP this is my champion case he after five years he had stage five ROP and I treated him in the both side the retina was reattached fortunately and at five years he had visual acuity of 0.07 and these are the pictures taken by optos nine years after the surgery so the surgical result of the stage 5 ROP is very poor as you have seen already so the vitrectomy should be performed at stage 4a at stage 4a as you can see on the cartoon by dr. in Taiwan that we should relieve the traction or dissect the vitreous the traction between the reach and the posterior retina or reach to reach or reach to the anterior part of the eye and again you don't have to be very aggressive it's better not to make any iartrogenic retinal break in ROP surgery if you think the vascular activity is still high if you wait the eye may progress to stage 4b or stage 5 so you should do surgery immediately in order for that I personally prefer using anti-veasure before surgery to settle down the disease activity by the way DOG has introduced 27 gauge ultra short vitrectomy kit which is good for ROP surgery the length of the tip of the instrument are around two-thirds of the instrument for adult as you can see here so it's very good for ROP eyes which has most of the time ROP eyes has the axial length is around 15-16 so this video shows the surgery for stage 4 AROP I like opening up the conjunctiva because the self-sealing wound even after even for 27 gauge surgery is difficult in children I like suturing every wound I made so at the diameter of the corner is probably 9 8 to 9 millimeter at this point so 27 gauge is good if you think about size of the eye you can see here that there is a focal tractional retinal detachment the laser surgery was done had been done somewhere else and the patient was sent to my clinic and again there is some remaining membrane but you don't have to remove the membrane completely it's better not to make any iartrogenic retinal break after checking the peripheral retina and what I'm trying to do is create posterior vitreous detachment again you should not very aggressive try not to make the PVD in the peripheral retina and as I wanted to spare the lens the I've been very cautious not to damage the lens in this case so they and the every wound is securely sutured by 10-0 bicoyle in in the case like this on the left two panel before this is a patient with stage 4 AROP with high vascular activity if you do surgery as I said you may see a severe breathing during surgery or reproliferation after surgery so I injected linibizumab lucentis in this patient and after six days as you can see the leakage of fluorescent has dramatically decreased and you can see the membrane becomes white so during the surgery you can see that the membrane is already white so there is virtually no breathing during the surgery which makes the surgery much easier but you have to be careful if you if the membrane is very extensive you might see a traction increase of the traction by the effect of anti-visual agent so the membrane should not be completely removed although but if you are sure that you can dissect the membrane without damaging the retina you can try it so after three months the retina is completely reattached so my success rate for stage 4a is over 90% which I think is very acceptable but as I mentioned success rate for stage 5 ROP is roughly about 50% which is very disappointing so we should perform surgery at stage 4a as a functional result visual acuity of 0.1 or better was could be achieved over nearly 60% of the cases and at stage 4a lens could be spared that means lens sparing vitrectomy was possible in about 80% of the cases I'd like to talk a little bit about complication during ROP surgery this patient as you can see here the vascular activity was very high so I ejected ranibismap and I tried to at this point the macular was already detached what I tried to do is create posterior biter separation but as you can see I noted that there is a break in the macular area so as you can easily imagine this is a disaster situation I injected C3F8 for this patient but the retina could not be reattached so silicon oil didn't work so at the third surgery I cut out the temporal side of the retina and removed the membrane here and injected purple carbon liquid and I retained the liquid for two weeks after two weeks I removed it and the retina could be somehow reattached but as you can imagine that the functional result is very limited excuse me and the the efficacy of this method short-term PFO tamponets was published in 2014 I think this is a very useful technique but it can even with this technique not 100% of the cases can achieve retinal attachment if you compare the effect of silicon oil and PFO if you inject silicon oil there is some space between the silicon oil and the retina and the chemical mediator which stimulate re-proliferation would be present in this space but if you inject the PFO there is virtually no space so the chemical mediator cannot enter this space which causes less inflammation or re-proliferation so this is again this is a patient with high vascular activity so I thought here I created iatrogen retinal break and it's hard to tell whether this was a break or not but I fortunately I have intraoperative OCT so it was easy for me to distinguish this but just in case I just placed a laser around it here I injected the PFO to reattach the posterior pole and I did diastromy many times for the membrane here but if I reduce the intraocular pressure you can see a severe breathing like this this is eye with high vascular activity and the this slide this video shows the lens damage caused by the light pipe and vitrious cutter and I didn't remove lens at this point hoping for sustainable clear lens but after three weeks the lens become like this so I needed to remove all the lens meaning that the capsule completely I had to remove the capsule as well this is important to prevent adhesion of the iris and the peripheral vitress or the capsule this patient was I could reattach the retina fortunately so I want to switch my talk to fever fever has been as you know fever is inherited vitriol retinal diseases and clinical features somewhat like ROP the indication for viterectomy for fever is vitrious hemorrhage tractional retinal detachment and the rheumatogenous retinal detachment and the combination of both tractional rheumatogenous retinal detachment this is a patient with 10-year-old female who had noticed the reduction in vision because of the progression of tractional retinal detachment OPTOS is very useful in detecting the activity especially in the feral eye so I did lens sparing vitrectomy for this case what I tried to do is remove the membrane to reduce attraction to the peripheral retina I didn't want to remove the lens so I did lens sparing vitrectomy for this case unfortunately I created retinal break somewhere here but as attraction around the retinal break was released the retina was reattached in this case you can see the disappearance of the retinal fold in this case with increase of the visual acuity okay that as the time is limited I have to skip some slide and the this slide shows my anatomical surgical result if you look at the result of the tract retinal detachment but the partial not total is very good around 90% but if you look at the total tract retinal detachment is the result are very disappointing so if this is one of five eyes which I had successful reattachment but he didn't feel any light probably this is because of the severe damage was already present at the time of surgery so the functional result the vision either improved or unchanged in most of the cases so I just want to show some video of the how we should treat cold disease like this if the oxidation becomes more evident the total retinal detachment can develop like this so my way of treatment as you can see there is some adhesion of the lens of the retina I think the best way is to remove the sub retinal fluid not internally but externally and after one time procedure the retina was still detached so I changed the place of external drainage then now you can see the posterior part of the retina is completely reattached and after that I can do laser coagulation to the abnormal vessels cells so the retina was reattached in this case this is a patient with stage 4 Coates disease which means the intra-aculate pressure is already high but after six years intra-aculate pressure remains within the normal range visual acuity is only light perception was all but we didn't have to any create the eye for this patient the final retina reattachment was achieved around 80% of the cases by using the technique which I showed previously functional result is somewhat disappointing but in some patient the visual acuity you can see a good visual acuity so the treatment of Coates disease if you the stage is stage 2 or stage 3A laser or cryo aberration is indicated but if the retina detachment becomes evident the external subretina drainage not internal is very important to achieve good final result but you have to be careful that if you see eye like this in the fellow eye you can see a white mass this is a case with retinoblastoma so the differential diagnosis of retinoblastoma is critical in the treatment of severe Coates disease yeah last year we had Osaka Retina meeting in May probably in the next year we will have Osaka Retina meeting in autumn next year so please join us and I I'm actually I'm very fortunate to have a good in many Indonesian friends including Angun or Mario thank you very much for kind invitation to this wonderful meeting telebakasi okay thank you so much professor the nice and interesting presentation about the pediatric retinal surgery not many surgeons will do the pediatric retinal surgery because the case is very challenging and also yeah also parents is very have demand very demanding for the case yes thank you prof and now we move to the Q&A session professor saya saya akan membacakan dari pertanyaan-pertanyaannya yang ada di Q&A kolom Q&A mungkin beberapa sudah ada yang dijawab secara langsung oleh dokter Anggun maupun dokter Ari mungkin yang saya akan bacakan yang belum dijawab pertanyaan pertama dokter Anggun illuminated laser probe apa hanya ada di DORC silahkan dok bisa dijawab ya oke terima kasih ya memang ada company lain yang memang bisa tapi saat ini yang ada mungkin yang baru sampai ke RSCM baru DORC saja ya jadi apa namanya Alcon juga rencananya mengeluarkan juga tapi saya belum tahu kapan bisa sampai ke Kirana gitu oke terima kasih dokter Anggun untuk pertanyaan berikutnya dari dokter Ami Aurelian pada kasus RD seberapa banyak kita bersihkan vitreusnya apakah kita harus bersihkan sampai vitreus base mungkin bisa dijawab dokter Anggun atau dokter Ari silahkan dokter Anggun mungkin mau menjawab dok ya baik jadi ketika kita melakukan vitrektomi maka it's mandatory that we have to clean all of the vitreus not only in the core vitreus but also in the peripheral vitreus and how we reach the peripheral vitreus that we can use the indentation scleral depression but in such cases like scleral vatic cases it's very hard to clean peripheral vitreus and the risk is we can make iatrogenic break if we try to clean all the peripheral vitreus in such as like scleral vatic patients that's why in retrospective studies that they said that it's better to put encircling band to help to support the anterior part of the retina because we cannot clean all the peripheral vitreus yes that's the answer yes okay thank you because here there are prof kusaka so i will speak in english i try to translate all the question and the question in english so professor can also understand the 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 next question from dr melita swanjaya is i'm sorry from maybe we can question from to professor kusaka prof from dr firman dr muhammad he asked about is often ROP patient come in stage 4 without history of laser treatment is it necessary to perform laser ablation after surgery if necessary when will you perform it thank you greetings from surabaya please yes the situation firman mentioned i rarely see in japan the patient is already laser aborated but if i were in his place i would do laser during the surgery during the bittrectomy what you could do after the surgery but the easiest way is to do laser ablation during the surgery okay yeah i think it's uh uh answer the question and now another question to to prof kusaka about perfluoro octane versus perfluorodecaline which one is better to prevent further proliferation how long after surgery we can take out the pfo prof yeah uh actually i never uh compare to substances because the only papaloro and octane is approved in japan but theoretically i think uh the better better ability during the surgery uh um 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 which mean but i know the surgery the in rop surgery the retina it's not yet uh attached we already do the uh vitrectomy as much as possible but uh the retina is not yet attached uh what what kind of tamponate you usually use is necessary to use silicon oil or just air or gas what do you think in new situation the there's a retina break no 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 retina break but the retinal detachment in rop is not yet reattached during the surgery okay uh you are you talking about stage five rop no maybe a 4 or 4a or 4b okay so it's a traction retinal detachment so you don't have to reattach the retina during the surgery completely if the traction is released the retina will gradually reattach you don't see improvement you can do reoperation to remove the traction as much as possible but yeah the traction is so severe that might not be the you cannot see reattachment even if you try removing all the membrane in severe case I might have to do retinotomy in some cases and I use PA4 for two or three weeks but the retina could be reattached but the functional result almost always disappointing in such cases but I mean the tamponate you use is enough or no no if you leave the traction you don't have to inject any tamponate just BSS it's good because you don't have to reattach the retina during the surgery okay yeah okay thank you yes this is another question from Dr. Syakon Tahiya oh yes nice to see you okay yeah question is are you afraid of traction detachment in advanced APROP if you inject on TV Jeff before you track Tommy Prof yes yes yeah yeah Syakon is expert in this field but I think even though I think I need to inject anti VEGEP for the treatment of APROP to reduce vascular activity before surgery so because as I showed in my presentation that if the vascular activity is high for the ROPI the surgical result are almost always bad so I would inject anti VEGEP even if I expect progression of traction retinal detachment so I would inject maybe two three days before surgery not one week yeah one week is waiting too long okay and when is the best time to do the surgery in APROP because you you told that in 36 week PMA it's usually the hemorrhage of vascular activities high should just inject first if there is no retinal detachment but in a very extreme case and again to be direct me before the retina is detached if you would wait you will see detachment attached to the retina even though the traction retinal detachment is very focal but it's a very extreme case yeah okay thank you so that 36 week is just an example if you see the eye with a membrane it's very red with or injection i think it's better to wait but if you if the eye is stage 4a if you wait the disease progress to stage 4b or stage 5 so you might have to do surgery at stage 4a okay also it is in the late stage and another question from dr prawita oktarima prof great presentation i would like to ask about the management of pfv prof thank you maybe you can overview about the management of persistent fatal vascular ter prof yes yeah it's i actually i prepared a presentation but because of the time limitation i i didn't include some slide in my presentation but in pfb we probably we have to think that the feral eye is usually normal so if you can't expect the improvement of vision it's unlikely because the feral eye is normal so you have to think very carefully if the surgery helps the eye so in the i i i would do surgery in limited pathology i think if the surgery can help stabilizing the disease condition i would do the surgery but i wouldn't do the surgery for the eye with a total retinal detachment in pfb there will be no improvement of vision for this eye yeah sorry it's it's hard to explain without showing cases or cartoons or something like that okay but we shall do the surgery as soon as possible in pfb because of the risk of amblyopia in the patient uh-huh uh-huh yeah especially a good indication is the anterior type of pfb if if remove the cataract or anterior membrane you might may have good vision that's a good indication for surgery but the eye involves a posterior type posterior retina is already have some dysgenesis the visual acuity after surgery is always poor so yeah yes thank you prof another question for you prof in case of ROP stage 4a what kind of tamponid did you use and how do you prepare preoperative planning to pediatric cases including discussion about visual prognostic to patients to parents I mean because they must have a great expectation to the VA for their children thing yeah good question as I mentioned for stage 4a ROP I usually inject just BSS no tamponid no silicone oil or no gas because the retina will reattach gradually by releasing the traction the retina can be reattached gradually after the surgery and as for the functional result I try to be very not too optimistic but just a little bit to encourage the parents but I think the parents will would listen only good information from doctors so we have to be a little bit cautious about telling the visual acuity in the future some patient if I say the hand motion or 0.101 times ask by the way if my patient my baby wear glasses he can see normally so that kind of question I'm so disappointing but parents wish to have good result of course but yeah all of us will agree that we have to be careful okay yes thank you and then another question is about do you use UBM for diagnosis of intersegment ROP case prof yeah actually I don't use UBM we because of the availability of the machine in our department we we have UBM but not very good one so I usually don't use UBM just normal ultrasound okay but I think UBM is a good way to visualize especially in stage 4 view stage 5 ROP how the retina they you can figure out the configuration of the retina or bit rest very well okay thank you prof another question from dr sudaman shamsu prof thank you for your nice surgery my question is for ROP stage 4b and stage 5 is it sclerobacal absolute I don't use sclerobacal for ROP surgery and especially for stage 5 because the traction is not only located in the equatorial part but also in almost all all parts of the retina so the sclerobacaline if the retina break was unfortunately created in the might help reattaching the retina but without retina break sclerobacaline does not help yeah but some doctors in Japan prefer sclerobacaline for stage 4a ROP if the traction is located in the anterior part of the eye yeah I think that helps and the sclerobacaline is more safer than vitri surgery okay for stage 4a single buckle surgery and then another question from King Hans Dear Prof Kusaka regarding the preoperative anti-VJF injection in ROP in what cases should injection be performed which anti-VJF agent is chosen and how many days prior to surgery should injection be performed thank you okay yeah I would inject anti-VJF if I think the vascular activity is high and if I think the vascular activity is not extensive if the eye has extensive fibrovascular membrane there might be a contraction of the fibrovascular membrane which might cause progression of the retinal detachment and I would inject two to five days to be honest it depends on the schedule of the patient coming in and the surgical day is almost always fixed in my case either on Tuesday or Thursday so the patient may be able to come in Wednesday I might inject anyway but I think one day is not enough probably two three days is minimal and currently in Japan the Lucentis has been approved for the treatment of ROP so the only agent we can use is Lucentis but before that I used to use a past gene for more than 10 years okay thank you another question from Dr. Michael J dear Prof using PFO as post operative tamponate risk of retinal perfusion and optic dysatrophy how long do preserve it before evocuate the PFO how much is the important pitfall for us thank you okay yeah very nice question I would retain the PA for two to three weeks three weeks I think is the maximum length well some surgeons in Japan prefer just one week yeah and if you wait too long because of the gravity issues the retina can be atrophic but if you look at the literature of the animal experiment maybe 20 years ago or something like that before two or three weeks you would see very little inflammation or atrophy of the retina for the animal eyes so I think two or three weeks is safe but I never tried one month or two months yeah and if you inject more you may have higher chance of toxicity toxicity not chemical toxicity but toxicity by gravity more so I would inject some patient in half if you see a hole in the very posterior place but if you see break in a little bit more anterior I would inject a little bit more it's case by case okay do you change to silicon oil after you remove the PFO after in ROP case maybe in ROP case yeah in some patient yes but I don't want to use silicon oil as much as possible I try to avoid using silicon oil because I need to remove silicon oil in the future so I would inject the gas in most of that time okay thank okay thank you and now because of the time is already up I give another who will ask a question for Prof Kusaka yeah please my question will be the last of decisions so yeah I want to ask about the codes yeah when you try to move you remove the sub retinal fluid to the external drainage then I mean will you completely remove and will you inject yeah good good question I tried to remove all the sub retinal fluid which is probably impossible most of the time the purpose of removing the SRA is one the one first that it contains a lot of veggies we will report in the literature soon but it contains 10 or 10 times more concentration of veggies in if you compare the veggies concentration in the bitress in the subretinal space the veggies concentration is very high so you had better remove it as much as possible and the second reason is to perform laser with subretinal fluid exist under the micro macro aneurysms you cannot perform laser so you should remove subretinal fluid as much as possible sometimes I would use PFO during the laser photocoagulation to help reattach the retina and of course I would remove PFO at the end of the surgery thank you professor yes thank you dr anggun yes because of time already exceed around half an hour so I will stop the Q&A session in here thank you professor sunjik rusaka and all the panelists who already share their knowledge also presentation and now para para peserta sekalian sekali lagi bahwa untuk absen saat ini tidak ada jadi bagi para dokter sekalian yang sudah mendaftar atau registrasi melalui internet secara otomatis sudah merupakan absen dan untuk selanjutnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para presentan speaker dokter Harjati dan dokter Anggun Ramayudanta and also Prof Sunjikusaka yeah thank you very much I enjoy it very much yeah we all enjoy your presentation on Q&A session Prof we can see you in Osaka next year yes please come to Osaka we do hope that in in the future we will have another meeting or webinar with you or maybe collaboration between Japan and Indonesia and now I will give the mic to PT Optik Tunggal kepada Pak Nino saya persilahkan once again Arigato Gosai Masu for Prof Kusaka for speaking with us today hopefully you had a good time and looking forward to see you again soon hopefully sekali lagi terima kasih kami ucapkan juga untuk dokter Anggun dokter Ari dan dokter Mario juga yang sudah membantu menjadi moderator dan terutama juga seluruh dokter yang sudah hadir pada sore hari ini walaupun sedikit ngarit dari jadwal yang sudah ditentukan tapi saya harap para dokter para hadir kalian boleh menik saya lagi terima kasih maaf jika ada kesalahan baik teknis maupun kesalahan kata-kata yang tidak disengaja dan sampai itu terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.